Satunya kacamata ini, kacamata kayu Itu asal-asalnya? Awal-awal Alhamdulillah Singapura pasti pernah Pesanan Malaysia Karena kan custom order Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita Berdua di POS Panderaan Orang Selarenda Tapi, biasanya kita di dalam studio Hari ini di luar Di mana? Ini di Art Cobham Oh gitu, dulu Dulu Art Cobham Sekarang udah menjadi Mindwood Kebetulan kita bersebelahan dengan owner yang langsung Oke, kenalin dulu nih Dengan bang siapa nih? Dengan ID, ID Saputra ID Saputra Jadi, kenapa hari ini kita di luar? Karena kita mau lihat langsung workshopnya seperti apa Benar, benar, benar Tapi sebelum kita lanjut, videonya seperti biasa kok Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun POS Studio Iya, lama ya Saking lamanya, sampai lupa Jadi, untuk teman-teman yang masih Berlangganan di POS Studio Seperti biasa, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar Tapi, langsung kita lanjut saja dengan Bank ID nyebutnya ya Oke, ID ID iya Nah ini kalau dari Ini toko ya bukan ya? Semacam toko kayaknya Agak mengerikan juga sedikit nih Jadi, sepertinya kayak mitra bangunan Iya, bisa jadi Iya, toko bangunan material Iya, iya Tapi ini sebenarnya workshop Ini workshopnya lebih ke Pengerjaannya apa? Pengerjaan kayu Interior lah Mainnya di interior sih Iya Alhamdulillah, sehat Baik ya Baik Karena hampir Lama gak ketemu sama Atta Iya, harusnya kemarin di wishlist Tapi sudah di list sama teman-teman Tapi kita agak sedikit Jadwalnya, kalau bisa hari kesempatan ya Karena beliau juga padat jadwalnya Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan Ini juga malam banget ya Ini juga jam Jam lima suatu Ini jam ada dua Ini jam berapa nih? Ini jam klasik Oh, sengaja ya? Sengaja Yang klasik Karena ini produksi dari Apa kemarin ya teman? Workshop di sini juga Dengan brand awalnya Cobamart Kacamata ini Kacamata Kayu Itu asal-masalnya Awal-awal Nanti kita boleh cerita nih Asal-masal dulu Boleh Siap 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 Asal-masalnya Bang Heidi Star dari mana nih? Starnya Starnya itu Main skate Main skate Main skate Ini ya? Bisa papan pinggilesan Papan talonan baju Jadi awalnya skate Skate Band Kenal Hatta juga di band Band Jadi Percaya kan sekarang aku anak band Percaya Enak band Anak band Anak band Anak band Terus Terus bisa Jadi Main skate Itu kan banyak dulu tak Papan yang patah Nah Jadi kukumpulin lah Gumpul-kumpul Kayaknya ini bisa jadi duit Kalau kita jadi limbah Maaf Di uang Ngeliatnya jadi duit Emang beda Kalau pikir kita sama Dia mengolahnya lagi Jadi coba-cobalah Masih hobi sih awalnya Oke Karena memang hobi-hobi Nukang juga lah Di rumah dulu kan Bikin-bikin apa Buat di rumah Apa Rak bumbu Buat di dapur Gitu kan Rak sepatu Bikin-bikin gitu Awalnya memang Ya kacamata Awalnya Papan skate itu Di Daur ulang Jadi kacamata Nah nih Ini salah satunya Kacamata Kabarnya sampai korea ya Kemarin ya Alhamdulillah Alhamdulillah Singapura Si Pernah Pesanan Malaysia Karena kan custom order Custom order Jadi Si customer Boleh menentukan Bentuk kacamatanya Mau Bulat Mau kotak Mau sebelah bulat Sebelah kotak Boleh juga Nggak 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 Ini lah ya Nggak Karena memang custom Jadi bisa menyesuaikan Sama si pemakailah Waktu itu Masa-masa dari sana Dari sana Di rumah menjadi Kerajinan kacamata Kacamata Cincin Pernah bikin juga Cincin kayu Dari Papan skate Cincin kayu Apa jam tangan Yang terakhir-terakhir itu Jam tangan tuh Bikin coba-coba lah Ya jam tangan kayu Tangan Seiring berjalan Karena memang Kan ngerjanya sendiri tuh tak Dulu sendiri Sendirian Jadi kerepotan lah Kerepotan sampai Akhirnya mentok Mentok dalam arti itu Ini alat belum sebanyak ini Belum 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 sebanyak ini Ini alat yang mana Ini masih Masih Ini alat pertama Boleh dilihat kan ya Sampai berdebusin ini Ini nyebutnya apa Namanya apa Seri apa Boleh Ini Borcun Borcun atau mini Mini grinder Biasanya tuh orang-orang bengkel sih Yang pakai Banyakan bengkel motor Ya Ya karena kan dia Multifungsi ini Alat paling pertama dibeli tahun 2015 nih Ini awal-awal dulu Lalu udah tak Borcun tuh apa Aku tahunya wanita malam gitu Borcun Borcun Awal-awal ini tak Jadi yaitu Berkembang lah Mulai beli-beli alat-alat Yang kebutuhan buat ngerjain kacamata Seri waktu katanya stop Ya itu tadi stop Karena mentoknya Enggak ada partner lah Oh iya sih Partner yang bantukan Partner ke kota Apa-apa kalau sendirinya susah Iya Truck aja gandengan Iya tuh Masa bisa ngerjain sendirian Terus seri waktu Berubah menjadi Ngerjain interior Interior Ya karena memang bisa ngerjain interior juga Kaya lemari, meja, kursi itu kan bisa Interior kan butuh partner juga ya? Kalau sendirian tuh Iya Nah alhamdulillahnya kan Kalau interiornya Kayak di Samarinda sendiri kan Tukang-tukang mebel itu Banyak tuh Banyak Jadi bisa lah Mulai hire orang lah Cari tukang Yang bantuin juga Nah untuk sementara ini berapa sudah? Yang di Sementara ini ada Di workshop yang tetap itu ada empat Ada empat ya Jadi ada dua tukang Terus ada helper Atau pembantu tukang sih Ada dua juga Tapi kalau pas ada proyekan Banyak lagi Nambah lagi Karena kan Apa Sistemnya sih Yang kerja tetap Tapi per proyek aja mereka Borongan Borongan Makanya bisa nih Oh bisa Boleh Kita cari Skillnya bisa apa tak? Tukang batu Gosok batu ya Gosok batu Kenapa disebut main wood? Main wood Main wood itu sebetulnya sih Kena main kayu Ini main biasa aja ya? Bahasa biasa Iya Bahasa biasa Woodnya kayu Cuman kan kalau Ini kan I-nya kan dua nih Oh ya Iya I-nya dabe Kalau main Main biasa kan Cuman main aja I-nya satu I-nya satu Kalau ini I-nya dua Jadi main wood Alat yang pertama kali dibeli Tadi kan Ini Tapi untuk Kacamata Kacamata Yang untuk Interior segala macam Itu ada circular saw namanya tak Oh gitu Iya Tapi ini udah upgrade-an sih Awal-awal ya Ada beli yang murah juga Menyesuaikan kantong tak Kalau dilihat Apa? Dilihat sedikit Merknya hampir sama semua ya Boss ya Iya Ini udah satu tahun Setahun ini Iya Upgrade-an yang lama kan Bukan merek satu merek ini Macem-macem merek Karena menyesuaikan kantong tadi sih Budget lah Karena udah berani juga Kasih, lau Misalkan Jumlah Nulus yang ini punya Ada berapa? Waduh Totalnya ada berapa ini? Banyak sih tak Banyak Udah pernah ngitung Udah berani ngitung Udah berani ngitung Udah berani ngitung Belum yang kecil-kecil Perintilan Ini masih ada lah Kira-kira berapa? Seratus 50 kayaknya ada Untuk semua peralatan yang ada di sini Tapi ya Nggak langsung beli Langsung Begitu Nyicil juga tak Nyicil lah Ini ada komunitasnya nggak ya? Kayak gini-gini Ada Kebetulan ada Ada teman-teman tuh Penghobi Penghobi kayu namanya Jadi awalnya memang Sama Aku dulu kan Hobi aja tuh tak Hobi aja Terus tekuni Jadi usaha Nah teman-teman dihobi kayu Terus sekarang Banyak tuh Yang dulunya 80% hobi 20% memang yang usaha Sekarang kebalik tuh 80% udah jadi usaha mereka Ada teman-teman yang kerjanya Di perusahaan mana Resen Karena usaha mebelnya Mulai jalan gitu kan Jadi Berarti kalau untuk Samar Inde ini Ada berapa banyak komunitasnya? Komunitas publik kayu kan Cuma satu Kalau anggotanya tuh Hampir Hampir seluruh Couting sih Seluruh teman-teman Banyak Banyak Jadi disitu juga Selain berkomunitas Yang ngeracunin alat-alat gini nih Ini kalau Kan hobi Karena hobi tadi kan Alat Ya mungkin Tambah lah ya Teman-teman beli Beli ini upgrade Alat yang ini Dari misalnya Mohon maaf brandnya yang biasa Pakai brand yang ini Karena di komunitas tuh Banyak-banyak Tak yang ngeracunin Iya Wuh Alat ini keren nih Ini Kalau bos Sudah seri yang udah Dibilang bukan Standar lagi Untuk bos ini Kalau Kupakai sih Karena memang udah kebutuhannya Bahasanya kerja keras tuh Kerja keras ya memang Kebanyakan Kupakai yang bos Sesuai Sesuai peruntukan Kalau misalnya kerjaannya masih Yang Gak terlalu banyak Orderan Yang biasa aja dulu Kayak awal-awal kan aku gitu tuh Merk yang biasa aja dulu Tapi karena ini udah Diajak kerja keras Ya Alatnya Maksudnya merk ini ya Iya Ini rentanya aku Baru mengkomunitas kain Boleh Boleh Punyalat kan Ya itu Tapi katanya banyak Racun Jadi ya Racun Sama lah mungkin Kalau berbicara kayak Komunitas mancing ya Iya Mancing kan Mereka joran yang begini Terus yang begini Terus Kayak Hatta kan Pernah liat Dia komunitas Action figure Nah itu kan banyak juga Racunnya itu Mungkin kamu boleh Erot money aja Iya Kan sendiri Gak ada temannya Tapi Cuma buang-buang Tapi kalau yang ini Menghasilkan Iya Benar Alhamdulillah Ini kalau dilihat sih rapi ya Habis dipakai Ya dibersihin Dibersihin lah Disemprot-semprot gitu Dikuas-kuas Balikin lagi Pada tempatnya Iya Memang Taruh aja Alhamdulillah Disini memang Kreatif Karena aku terbiasa rapi Ngeliat-ngeliat Apa Kayak konten kreator Yang di luar negeri Itu yang tukang-tukang kayu Mereka kan rapi Ya mereka memang Monten aja Cuma maksudku Workshop ku juga Harus ku bikin rapi nih Jadi Tukang-tukang tuh Dimentoring Dia bikin Channel YouTube Oh ada channel YouTube Ada Ada baru Channel Amin 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 Mudah-mudahan ini bisa ngangkat Iya Amin Dan komunitasnya apa Jadi gimana Kalau di ini Di Kalau di channel Aku sendiri tuh Main Wood Project namanya Ada Main Wood Project Jadi ngebahas Kayak bikin-bikin apa Kayak Itu dari kayu Dari limbah Terus ada juga ya Bahasa sekarang apa Unboxing Ya unboxing Buat yang belum tahu Channelnya bikin meja Bisa langsung mampir Boleh Boleh Apa nama channel itu Main Wood Project Main Wood Project Baru aja sih tak Baru Baru lima bulan terakhir inilah Iya Kemarin Jabri Bagaimana supaya bagus Ya nanyakan Karena kan lebih berpengalaman nih Emang ini salah satu Salah satu Salah satu Perlu mentor 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 beliau Tadi ngomong-ngomong skateboard Masih skateboard Masih tapi jarang-jarang tak Tapi jarang-jarang Jarang-jarang Lebih apa ya Sadar diri Sadar diri Sadar diri tapi Tetap di Tetap di skateboard Alhamdulillah Nggak main Tapi di dalamnya Iya di dalamnya Murusnya apa di sekarang Di situ Kebetulan aku tuh Sebagai sekretaris Ternyata Sekretaris Ada komunitas skateboard Nama komunitas skateboardnya apa ya Kalau di Samarinda itu Di Samarinda itu kan ada Organisasinya sih Sebetulnya sudah Kalau komunitas kan banyak Oh iya Cuman kalau yang Aku itu sama temen-temen itu Di Komisi Indonesia Skateboard Oh oke Jadi di situ Memang Kebetulan kan Baru-baru aja sih Sebulan yang lalu kan ada Pekan olahraga rekreasi itu Di Palembang Nah itu Kami ada dapat Beberapa Bantuan lah Untuk bisa berangkat ke sana Dari Provinsi Jadi temen-temen atlet Atlet Skate itu Diberangkat ke sana Ya nasional Udah ditangun pemerintah ya Ya udah di support lah Nah kayak gini nih pemerintah Nggak ya Ya kayak gini-gini Cari job Cari job di pemerintahan Ini banyak sertifikat Ini sertifikat apa Jadi Alhamdulillah Di Banyak-banyak sih Di sini Jadi Pernah Pernah kolaborasi Sama salah satu brand rokok Dikasih sertifikat juga Itu yang MyMode apa? Yang Cobam Kebanyakan ini sertifikat Cobam Awal-awal Berarti Cobam udah Apa? Awalnya mengangkat Iya Mengangkat Kedepannya mau dilanjutkan Cobam Insya Allah tak Cuman masih nyari semangat nih Buat balikin Kemudian ada semangat lagi ya Itu Kalau 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 Kacamata Kayu itu ada di Instagram tak Ada di Instagram Cobam Cobam Cari aja K-O-B-A-M titik A-R-T Cobam Kalau yang interiornya itu di Mainwood M-A I-nya 2 Mainwood Itu di sosial medianya Cuman kalau di Cobam Untuk sementara memang gak terima Orderan dulu nih Stop dulu Tapi kalau Cobam ini apa ya Cobam Arti dari Cobam ini Cobam itu sebetulnya bahasa masih Zaman Jahiliyah dulu Oh Zaman susah Zaman susah Zaman ketul Zaman ketul Terang pun Zaman pasir namanya tetap Cobam Zaman beruak campur alkohol berapa persen Zaman 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 Jadi tukang tagih dulu Poletor Dunia riba Sekarang udah meninggalkan itu Bisnis seperti ini Jauh banget penghasilan Dari segi penghasilan Alhamdulillah, tapi yang Paling aku nikmatin ya Walaupun misalnya kayak interiornya Kadang harus sampai malam, lembur-lembur sampai sabuk Deadline lah ya Itu bener-bener menikmati sih Kalo dulu kerja kan Aduh Ini udah akhir bulan naik closing Tagihan bulan ini tuh pusing Apalagi dari kolektor Nagi-nagi orang, kadang ribut Sama orang kan kita nggak nagi Mau gimana gitu kan Alhamdulillah sih Untuk sekarang Wirausaha kan sedikit banyak tuh Nikmat sih, Alhamdulillah nikmat sih Suara nyaman lah sudah ini ya Ya untuk saat ini ya Saat ini ya Kita panen terus Berjalan lah main mood lah Bukan orang Ibatnya ngorder disini Ya amin Memang juga sedikit cerita main Dari awal ngebangun usaha kan Dari ke obang ke main mood tuh pengennya Usaha tapi bisa juga Bantu orang-orang di sekitar gitu kan Yang terlibat di woksong Kita nanti bisa belikan Bikin ke nano mas di rumah Meja nanti sama masanya Boleh, boleh, boleh Aman lah nanti kita Itu lah Range nya Sekarang mungkin orang pada pengen tahu Range nya Kalau mau buat apa di sini Dari yang termurah berapa tuh? Dari kalau rak-rak yang biasa tuh ya Dari 150-150an lah Karena kan custom sih Jadi tergantung si customer Dia mau bikin apa Kalau rak bumbu Itu aja tuh Sekitar ya 100 ribuan lah Rak bumbu Rak bumbu Jadi biasanya Semacam apa itu Gini-gini kan Gini di taruhin bumbu Gini kan Gini di taruhin bumbu Gini kan Gak dapat job Nilanya besar Alhamdulillah Beberapa kali Alhamdulillah Alhamdulillah Yang bisa jadi begini tuh Dari itu Alhamdulillah Alhamdulillah sih Sorry Paling tinggi berapa? Pernah dapat Bocoran aja lah Enggak detail Tapi nyerepet dikit lah Kisaran 100 Iya, iya Wih 100 Tapi kan usah begini menjanjikan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita datangkan beliau Biar bisa nge-share ke teman-teman yang di rumah Amin Mudah-mudahan Tapi belum suhu loh Masih belajar ini di mebel juga Coba setelah abis dari sini Oppo bisa lanjut Bisa, nanti aku mau coba ini Amin Amin Main apa? Main yang tadi Bor Main borcun Borcun Kalau mana? Barang? Jettin Iya Karena emang banyak sih bisa dibikin Soal Banyak ya Custom apa aja lah Interior rumah lah Interior rumah Mau meja Mau lemari dapur Atau buat istrinya Apa namanya? Untuk Nomor rumah itu bisa juga? Bisa Bisa Pengerjaan Contohnya di dinding Ada Ini kena berapa ya? Nomor rumah ini Jual sih Sekitaran 120-150an lah Bentuknya juga Jangan tak kasih modalnya nanti dijual lagi sama dia Nggak apa-apa Reseller Reseller Berarti Berarti Bisnisnya mulai jalan ya? Iya Bisnisnya mulai jalan ya? Reseller Oke Kalau gitu Nggak ada yang ditanyakan Kita langsung ke Tancam Tanya cepat Tanya cepat Tanya cepat Tanya cepat Alasannya nanti terakhiran, kenapa dia memilih jawabannya itu? Kita sudah siapkan berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan Oke, siap Oke, siap Pematung pelukis? Pematung BMX Inland Skate BMX Hiasan seni, furniture Hiasan seni Kreasi, ATM Kreasi lah Barang buatan Asia atau Barang buatan Eropa? Barang Asia Eropa? Eropa Kenapa? Nah, sekarang Tadi sudah dijawab sama Bang Aidi Pertanyaan pertama tadi Pematung atau pelukis? Pilihnya? Pematung Kenapa pematung? Karena kalau dari histori kecil itu kan Ada dulu keluarga Dia bisa Mukir-mukir dulu lah Marung julak kalau belum orang banjar Ya, dia sudah meninggal Dia ukiran kayu itu jago, tak? Jago sekali Makanya pengen pemahat ya Bikin batung Ya Tapi berat sih kayaknya Berat, kulikannya berat, tak? Aduh, pusing kita Milih nanti kan nggak bisa Karena kalau ngelukis memang benar-benar Belum ada ya Ada yang paling mudah tuh ngelukis Lukis rematan luar Wah, isi itu Mudah Atau lukis Burung kebalik ya Burung kebalik ya Jangan itu ya Tapi, BMX atau skate? Ya Pilihnya BMX Otomatis BMX Oh, inline skate kan? Inline skate Inline skate sport roda ya Pilihnya BMX BMX Ya, karena Zaman kecil kita dulu kan Pasti punya sepeda BMX Ya Tapi belum Dengan atrasi yang lain belum bisa Belum bisa Paling ngangkat-ngangkat jumping Itu robek sini Pernah robek bibir nih Saya ingat sama Tapsu lho nanti Saya ingat sama Udin Babi nanti bayar Suhu-nya itu Suhu-suhu Terus yang ketiga Nyesan seni atau furniture? Ya, sen-seni Kenapa ya sen-seni? Karena memang suka berbau-bau seni sih Handicraft lah Karena awalnya juga disitu memang Seni itu ada kepanjangan? Apa itu, tak? Senang diputu emang Wacu Dan itu juga ada Oh, sini malu Jangan, jangan Itu ada airnya juga, tak? Ada airnya Ada airnya Sama air sendiri Oke, oke, oke Siap Pertanyaan keempat tadi dijawab Kreasi atau ATM ATM itu artinya amatif Firum modifikasi Iya Pilihnya? Kreasi Kalau bisa kita berkreasi lah Paling-kira Kenapa tidak template? Nah, ya kan? Kalau Kreasi kan kita Bebas tuh Mengkreasikan apapun itu Yang ada di pikiran kita Langsung dituangkan aja Gitu kan Kalau ATM sebenarnya bagus juga, tak? Amati, tiru, modifikasi Karena kan yang udah ada Kita tinggal belokkan ke kiri Akanan itu bagus juga Cuma kalau Buat aku tuh Berkreasi sih Paling nggak Lebih bisa ngexplore diri Iya Ada nilai apa? Bahasa gaul sekarang Ada nilai pride Kreasi Berkreasi Yang terakhir Barang buatan Asia Atau buatan Eropa Eropa Nah Karena kebetulan sekarang Pakainya merk Bos Brand Jerman nih Brand Jerman dan udah patent Jadi ya Emang Di Eropa Ini nih Eropa Eropa Kalau negaranya apa dia? Jerman Jerman Ya Jerman dia Tau Hata Ini apa? Ini Jerman Dengar bisa Terima kasih Ya Boleh Boleh Mudah-mudahan sih Kita doakan Mudah-mudahan nih Secepatnya Ini kan ada waktu dekat ya? Insya Allah Insya Allah Masih Masih Apa Pejajakan ini Nanti Mau gimana Arahnya nih Kalau Karena memang Si brand ini Dia Nggak Cuma cari konten kreator Tapi memang pelakunya Memang yang tiap hari Pake alat kerja Itu lah Gitu kan Dan perlihatan itu Siapa tau kedepannya Bos bisa mengendor Semua studio Mantap Boleh tuh Amat Amat Ferry kan siapa tau Mau buat apa Dari Bisa Dari Bos Ferry Semuanya bisa Dia Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Dicintai Ikuti prosesnya Berproses Karena kan Kayak aku tuh Dari 2015 Sampai sekarang Menikmati prosesnya Jatuh bangunnya Tidak sebentar Mungkin kalau temen-temen lihat Alatnya udah bagus-bagus Begini Modanya Tapi jauh Sebelum punya ini Itu udah Bahasanya sih Berdarah-darah juga Yang penting sih Tekunnya aja Konsisten Itu sih Yang pesan Orang tua dulu Konsisten Ini apa nih Pinger print bukan ya Oh itu bukan Ini buat mata Tadi kok apuk ya Yang asing di kantor Ada Ini buat charger baterai Oh ini buat charger baterai Jadi alat-alat disini Gak cuman yang kabel Tapi ada yang baterai Ada yang baterai Cordless Bahasa keren Tapi mereka lain Bos ya Ini masih ada Sisa-sisa sama kita Gak apa-apa Kan tadi udah disebut Supaya Bosnya datang ke sini Insya Allah Amin Amin Oke Dari kita Cukup sekian Cukup Semoga ini bermanfaat Dan teman-teman bisa Teredukasi Apa yang mau dilakukan Setelah usia kalian Sudah ngeri juga Bahasanya tinggi ya Sekolah mau ngapain Pandemi kan susah kemarin Ya Melakukan bisnis ini Iya lah Apapun itu sih Kita sekitar lah Dikuarin Boleh pakai kacamatanya dulu ya Oke Boleh pakai kacamatanya Oke Oke mungkin sekian dari kita Sampai ketemu lagi di minggu depan Saya Hatta Saya Ovo Dan juga Saya Aidy Pos pandiran orang sama Terima kasih Kalau dusnya Pasti nggak Sampai ketemu lagi di minggu depan